Pengusaha sekaligus Adik Prabowo Subianto, Hashim Joyohadi Kusumo baru-baru ini dituding menerima proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Baru. Tudingan ini dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri. Faisal mengatakan bahwa Hashim akan mendapatkan proyek pengadaan air bersih. Tudingan ini lantas dibantah oleh Hashim yang kemudian mengklaim proyek yang ia kerjakan sudah ada sebelum ditutupkan lokasi Ibu Kota Baru. Proyek tersebut direncanakan sejak 2016 untuk melayani kebutuhan air bersih di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Untuk semakin menegaskan bantahannya, CEO Arsari Group tersebut menyatakan tidak akan menjual lahan miliknya ke pemerintah. Hashim Joyohadi Kusumo diketahui berkiprah cukup lama sebagai pengusaha. Dirinya merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan mantan Menteri Negara Riset Indonesia, Sumitro Joyohadi Kusumo.